Halo balik lagi di icip icip dan kali ini kita lagi ada di kangen shibo jadi disini ada 3 menu unggulan yaitu seblak, sotomi, sama dimsal karena aku belum pernah merasakan yang namanya sotomi dan penasaran sotomi ini kan makanan khas Bogor ya kalau gak salah ya dan menampakannya seperti ini guys jadi sotominya itu ada macam-macam varian gitu loh ada sotomi sayap sama sotomi daging ada juga sotomi yang lain-lain ini kali ini kebetulan aku cinta sayap jadi aku bepaskan sotomi sayap apakah penampakannya seperti sotomi pada yang seharusnya? saya gak tahu saya gak tahu karena saya gak pernah coba tapi sepertinya kayak beda ya tapi gak mesti sih aku kira mie nya itu putih tapi ini kuning dan ini sepertinya mie nya itu mie mie eh mie mie geduri gitu gitu loh iya gak sih? eh gak tahu juga ya kita coba aja ya ada tomat, bawang goreng, kol, dan jeruk gak usah diperas dulu deh kuahnya sih enak ya guys ya wah seto loh iya iya kan makan seto hmm bagiku tuh kayak suger gitu loh kuahnya dia banyak mie nya tapi enak kita makan mie nya ya guys suka nih uhm mie nya biasa aja ya Aku malah menikmati kuah ini tidak bersama minyak Kalau aku pribadi Tapi kuahnya aku cocok Meskipun dia banyak minyak Pengen makan kuah terus Anak kuahnya Daging sayapnya ini be aja Jadi dia terlihat Dimasak terpisah Jadi di sayapnya ini tidak ada cita rasa soto sama sekali Tapi kuahnya seder banget Terima kasih Sorry ada iklan Oke ini tadi misoto sayap Kita berlari ke varian yang kedua yaitu misoto daging Ini ya sama-sama ada kol, doang goreng, tomat, jeruk Ini apa ya ini ya Tadi aku dapat gak ya Apa ini Gatau apa tapi enak Apa ya Ini dagingnya guys Apakah aku Oh kita coba kuahnya dulu Apakah sama Oh coba minum dulu deh ya Biar hilang Kita coba kuahnya dulu Wah dagingnya ampuh Walau coy Bedanya disini kuahnya ini ada kaldu-kaldu dikit-dikit karena udah kecap sama dagingnya Tapi dari tingkat kesegaran kok ini segar yang punya sayap tadi ya Cuman itu karena sayapnya tuh kayak gak ada rasa soto banget Ini dagingnya ampuh banget coy Dia kan tipis-tipis gitu kan Dia habis-habis gitu dan dia enak banget Empu Jadi bisa sih ya diulang disini Cuman mie nya tuh kalo lebih enak dikit tuh bakalan lebih enak banget coy Tapi overall enak sih guys Aku sih suka ya Tapi apakah rasa misoto yang bener tuh kayak gini gak ngerti Tapi ini enak Kita udah coba misotonya nih Sayap sama daging Harganya yang sayap 16 ribu Yang daging 18 ribu Sekarang kita coba di mesamnya Nih Kita beli beberapa sih Karena takut ketenangan Ini kita beli 4 Ini ada keca Keca kita makan Ini encer banget ya sawanya coy Keca nya cukup tebel dibandingkan keca yang pernah aku makan di tempat mini pedes Mayan enak Jadi kayak coi ini Dimsum Cabai Aku gak sadar kalo ini dimsum cabai guys Oh iya kalo pekara sausnya Oh iya kalo pekara sausnya Dia tuh enceran Cabai nya coy Kalau aku tau ini ada cabai mungkin tidak akan aku pilih Ini Perusnya kerasa banget Sebenernya sausnya ini enak Sama lah rasanya sama yang Eh Saus jimsum Cuman Jadi kayak kurang merasuk Kalo ini Dumpling Aduh udah susah Kedamping Kedamping Tandar sih kalo dumplingnya Jadi yang dimsum cabai tuh enak Cuman 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 Udus Udus Ini aku belum pernah makan Dan aku tertarik banget Eh Ah Sucoy Bakso ke piting Beletan kan Beletan kan Keting-ketingnya Bernak lah rasanya Kaya bakso ikan gitu Kayak dimsum seafood yang itulah enak sih tapi gede kalau harganya ini tadi yang bakso ini 2.000 yang lainnya 3.000 oke ramen-ramen saya juga lapar nih guys jadi kita sudah akhir review kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dadah mau makan aja deh